Pemirsa satu pekan jelang pilkada serentak 2020, Polresta Bandung menggelar simulasi pengamanan TPS di halaman depan Mako Polresta Bandung, Soreang, Rabu Siang. Simulasi difokuskan pada faktor kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ratusan petugas dari kepolisian dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menggelar simulasi pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS jelang pilkada serentak 2020 di Mako Polresta Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu Siang, 2 Desember 2020. Sesuai arahan dari KPU Pusat dan MAPES Polri, di setiap TPS akan dijaga oleh satu atau dua orang anggota Polri, dilihat dari tingkat kerawanannya. Simulasi difokuskan pada kesehatan warga yang akan melakukan pencoblosan di masa pandemi. Selain pengamanan, petugas kepolisian pun nantinya akan bertugas melakukan himbawan tentang penerapan protokol kesehatan di TPS selama proses pemilihan berlangsung. Dalam simulasi pengamanan ini, dilakukan berbagai hal terburuk yang harus diantisipasi, guna melihat sejauh mana kesiap siagaan anggota Polri yang bertugas. Menurut Kapolresta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan, pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Penjagaan di TPS, pihak kepolisian akan lebih memperhatikan faktor protokol kesehatan COVID-19. Pihaknya juga siap melakukan penjagaan anggota KPPS yang harus mendatangi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk melakukan pencoblosan di tempat. Kombespo Hendra Kurniawan menegaskan seluruh anggota Polri harus netral dan tidak boleh terlibat atau bersentuhan langsung dengan logistik pilkada guna menjaga netralitas Polri. Kami dari jajaran Polresta Bandung melaksanakan simulasi atau latihan kegiatan bagaimana fungsi dan peran petugas kepolisian di TPS. Karena pemilihan tanggal 9 Desember 2020 besok itu berbeda dengan pemilihan sebelumnya, di mana yang lebih diutamakan adalah aspek kesehatannya. Tentu tidak mengesampingkan keamanan, keselamatan, kenyamanannya. Jadi aspek kesehatannya kita utamakan, antara lain petugas KPPS maupun petugas penyelenggara dan petugas pengamanan harus menggunakan alat kesehatan. Antara lain masker, face suit, sarung tangan, dan juga di TPS tersebut harus ada. Harus ada tempat cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu. Ada beli khusus juga, mana kala ditemukan adanya pemilih yang suhunya di atas 37 derajat Celsius. Selain simulasi pengamanan TPS di tengah pandemi, petugas pun melakukan simulasi pengamanan jika TPS terkena banjir saat hari pencoblosan. Pada Pilkada Serentak kali ini, pihak Polresta Bandung menurunkan 650 orang personil yang akan ditugaskan di seluruh TPS di Kabupaten Bandung.